Polisi akhirnya mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan Indra Septiyarman atau IS terhadap NKS-18, gadis penjual gorengan di Padang, Pariaman. Dalam konferensi pers pada Jumat 20 September 2024, polisi menyebut pelaku masih sempat nongkrong di warung setelah beraksi. Kejadian bermula saat NKS berjualan gorengan di Kecamatan Kayu Tanam, Jumat 6 September 2024, sore. Di tengah perjalanan, ada empat pemuda yang sedang duduk di warung melihat NKS dari kejauhan. Tiga di antaranya hendak membeli gorengan, termasuk Indra si pelaku pembunuhan. Setelah NKS melayani para pembeli dan meninggalkan empat pemuda tersebut, terbesit keinginan Indra untuk merudah paksa korban. Aksi bejat itu dilakukan saat NKS sedang dalam perjalanan pulang sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ternyata pelaku sudah menyiapkan tali rafia untuk mengikat korban agar tidak memberontak. Polisi menyebut, NKS masih bisa melawan sehingga pelaku membekap mulut korban hingga tak sadarkan diri. Di saat itulah, Indra melakukan aksi bejatnya dan mengubur tubuh korban di perkebunan. Pelaku kemudian pulang ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan kembali ke warung tempat ia membeli gorengan NKS. Adapun jasad korban baru ditemukan warga dua hari kemudian dalam kondisi tanpa busana. Sementara Indra berhasil ditangkap polisi dan warga setelah sebelumnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.